Intro Kuasa Deolipah dan Burhanuddin dicabut oleh Barada E sebagai pengacara IPW duga intervensi penyidik. Deolipah Yumara dan Muhammad Burhanuddin dicabut kuasanya sebagai pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E. Hal ini diketahui oleh Deolipah saat dirinya menerima surat pencabutan kuasa itu melalui pesan WhatsApp. Menurutnya surat kuasa itu berupa foto surat pencabutan yang ditandatangani Barada E dan ditandatangani di atas umat rai. Surat cabut kuasa, tapi tulisannya diketik. Tentunya posisinya Barada E ditahan, gak mungkin mengetik. Biasanya dia tulis tangan. Tuturnya dalam program kontroversi di Youtube Metro TV News pada Kami 11 Agustus 2022. Deolipah mengatakan menurut surat itu, Barada E telah mencabut kuasa dirinya sebagai kuasa hukum terhitung sejak Rabu 10 Agustus 2022. Untuk selengkapnya, berikut isi dari surat pencabutan kuasa berdasarkan yang dibacakan oleh Deolipah Yumara. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menduga surat pencabutan kuasa Deolipah dan Burhanudin sebagai pengacara Barada E adalah bentuk intervensi penyidik. Ia menilai surat pencabutan kuasa itu adalah bentuk paksaan dari penyidik kepada Barada E. Menurutnya pengacara adalah penegak hukum yang dalam proses pendampingan terhadap lainnya adalah orang yang tidak bisa diintervensi. Terima kasih telah menonton!